para pemirsa ISK TV para pemirsa ISK TV saat ini kita berada di jahalaman depan di PRD Kabupaten Kudus dalam rangka meliput aksi damai yang dilakukan oleh ratusan buruh dari PT Soloroda Indah Plastik atau PT SIP yang berada di Desa Terban, Jekulo mereka datang ke gedung di PRD setelah berkali-kali dilakukan negosiasi dengan pengusaha atau pemilik perusahaan dan selalu deadlock nasib mereka masih terkembang lebih hingga saat ini pertama kepastian perolehan uang tubuh yang sudah lama dinantikan oleh mereka dan saat ini mereka mendatangi gedung di PRD Kudus dan mereka mengadu kepada wakil rakyat tentang nasib mereka kali ini tutupnya sudah mulai pesangun bukan lagi uang tubuh karena sudah jelas bahwa perusahaan itu tidak dapat melakukan roda kehidupannya Allah akbar kita berkumpul mas hari ini saya akan memberi penjelasan dari kapan dari semua kemasalahan yang kita harap dari awal hingga satu ini pimpinan kita sengaja lari dari tanggung jawab saya mau tanya teman-teman mau bisa menulis 3 juta ya 5 juta 7 juta yang bilang 5 juta mau silahkan maju ya teman-teman sudah 15 tahun sampai 26 tahun perhitungan saya teman-teman mendapat pesangan minimal 40 juta untuk yang 15 ke atas kalau jenengan-jenengan 5 juta jenengan menerima kebangetan ya pemasalahannya adalah sejak dari awal pemasalahan ini bukan kita penyebabnya bukan karyawan pabrik kita laku penjualan bagi kalau pengelolaan keuangan manajemen yang salah kita tulang keuangan yang tidak sehat pabrik kita ditusani oleh anak usaha goblok jadi teman-teman sejak pertama kali yang kita pertemuan adalah kita menghormati pimpinan kita menghormati pemilih perusahaan untuk bicara dengan kita kita ingin penyelesaian ini penyelesaian dengan baik-baik tidak ada demonstrasi tidak ada unjur rangsang karena kami orang Indonesia terutama Pancasila perusahaan yang kita temukan tetapi pertemuan lebih dari 10 kali tidak ada hasilnya bahkan pertemuan yang terakhir yang saya dengar menawarannya tidak lebih dari 3 juta rupiah itu yang tawar oleh pimpinan sedangkan 3 pulang teman-teman tidak bayaran untuk ajaran semua ikhlas menerima itu 20 tahun 25 tahun dengan semua sudah berusaha kita tidak pernah UMR pemotong gaji atau UMR kesepakatan oke harapan kita adalah perusahaan menghargai niat baik kita kedua BPJS kita sudah parolang yang aturan undang-undangnya adalah 2,5% itu akhirnya terpaksa kita yang bayar aturannya karyawan hanya bayar setengah persen yang ketika uang tumbuh kita hanya 30-25% yang mentua undang-undang adalah harusnya gaji yang dibayarkan setiap 10 tahun dimana sudah berusaha baik menghormati apapun dimana diumatkan ikut dimana diriburkan tidak masalah kerja 5 hari dalam 2 minggu kerja 3 minggu tidak masalah sekarang semuanya sudah sulit dan kesulitan perusahaan permasalahan yang pertama adalah karena mis manajemen pengelolaan perusahaan yang tidak sehat itu yang teman-teman tahu tidak ada masalah dengan karyawan tidak ada masalah dengan produksi apalagi dengan permasalahan karena saya orang pemasalahan jadi saya tahu sekali permasalahan yang disini adalah problematika mengelolaan keuangan yang tidak sehat kita bertemu untuk membahas uang nunggu dijadikan tambahan 29 di September tidak dibayar 14 tidak dibayar kita bertemu dua kali dianggap tidak berhadap pada perumahan kita selalu menghadirkan pejabat dari negara itu sama sekali dianggap tidak berhadap jadi kepada negara dalam hal ini kepada pemerintah yang berhenti kepada kebanyakan kami berharap tolong naryawan diperhatikan kami sangat menerima sekali dengan usawarah yang baik kami menjelaskannya dengan baik-baik dikaitan yang kita untuk mengusah lama baik menghancurkan perusahaan tidak karena tempat makan kita adalah Solo Roda sekarang buat teman-teman kita akan melakukan negosiasi kita akan melakukan obensi dengan pihak perwakilan rakyat semoga dengan cara ini kita bisa menyelesaikan tanpa proses hukum dan apabila kita harus siap dengan proses hukum karena kita negara Indonesia karyawan seluruh roda yang lebih boleh undang-undang dasar yang lebih oleh undang-undang ketenagaan kerjaan bagian ini teman-teman dirindungi tidak perlu khawatir kita akan kita untuk berusaha apapun buat teman-teman bisa menjaga ketentikan ya sekarang saya mau tanya lagi siapa yang sanggung bukan maunya kita tapi maunya undang-undang ada undang-undang ketenagaan kerjaan yang melingkupi kita melingkupi kita itulah kita pegangkan kita oke bergerak selamu harga mari tidak ada lain yang kita minta kesuai bersama karena setelah tiga bulan kita tidak bayaran sekarang buat saya sebagai awal pembukaan mari kita bersama-sama membaca suara fauteha semoga apa yang kita perjuangkan di hari ini bisa menjadikan jalan mudah untuk penyelesaian masalah ini tanpa uteran-uteran tanpa terlibutan semua datang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 yang mau berorasi kami akan mempersiapkan untuk beraudensi dengan anggota DPRD terlibat terlibat saya mohon bersabar berpanas-panas kalau teman-teman sudah menderita selama sekian 10 tahun kami hanya minta 3 jam saja untuk berjumpur di sini demi perbangunan di hak kita ini bukan main-main hidup burung Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum salam sejahtera bagi kita semua yang terumah para bapak keamanan yang khususnya bagi para anggota Dewan kami hadir di sini dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua anggota Dewan kami ke sini untuk mengacu apa yang kita adukannya permasalahan rakyat juga menyangkut masyarakat kukus sehingga apa mohon kami dibantu dalam menyelesaikan keruatan ini memang kami merasa ini sangat-sangat teruat seperti apa yang sudah disampaikan Pak Pauji tadi apa yang sudah terjadi di perusahaan kami perusahaan kami tidak rugi karena produksi tidak produksi tetap jalan pemasaran tetap jalan tapi entah kenapa ujung-ujung seperti ini kami pun sangat-sangat tidak siap dengan kondisi ini dengan serta-merta kehilangan penghasilan dan sebagainya dengan janji-janji menunggu dan yang tidak ada ujungnya maka dari itu kondisi kami saat ini sungguh sangat memperhatikan memperhatinkan namun perhatian kepada Bapak-Bapak semua yang ada di anggota Dewan tolonglah kami ini juga dipikirkan kami ini pendukung sepenuhnya kami percaya bahwa wakil-wakil rakyat yang ada dikutus ini akan bisa menyampaikan aspirasinya sesuai bidangnya masyasi ini kami mohon kepada divisi komisi BIC dalam hal ketenang kerjaan mohon kami dibantu otomatis kami percaya kami yakin Bapak-Bapak yang ada di anggota Dewan dapat menyelesaikan apa yang menjadi masalah kita khususnya karyawan PT. Soloroda bagaimana? lanjut? lanjut? maju terus? maju terus? terima kasih monggo lanjut bagi yang mau tampil silahkan cewek-cewek cewek-cewek sama saja kita punya hak yang sama untuk menyampaikan jangan malu-malu jangan takut-takut nanti dilihat para bos-bos itu ya kalau kemarin kita masuk bukan siang mungkin kita punya beban mental artinya buk-buk menawong buk-buk 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 tidak 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 mungkin maka dari itu jangan malu-malu jangan takut-takut sampaikan saja saya yakin bos-bos ini pun mendengar saya yakin kejadian ini sudah direkam sudah diikuti sejak awal maka dari itu sampaikan saja jangan malu-malu tidak apa-apa kita punya sudah dibantu atau ditukung oleh beberapa intasi terkait Sesi Kabupaten Gus khususnya juga kami juga menerima apa yang menjadi perjuangan dari LPH SPS ini maka dari itu marilah kita tetap semangat tetap fokus pada tentukan kita apa pesan 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 kami tidak mau menulis kami tidak mau menulis intinya kami butuh penyelesaian dimana penyelesaian itu akan berakhir dengan pesan 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 sampai kapanpun kita akan tetap maju berjuang untuk pesan 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 terima kasih kepada rekan-rekan pekerja PT Soloruda Indah Plastik yang tercinta tercinta karena itu sawah ladang kita dengan sekian tahun 27 tahun dan paling sejutaan rekan-rekan kita mengabdi untuk perusahaan seluruhnya tetap berdiri. Kenapa saya bilang tetap berdiri? Karena dari kita masuk seluruhnya sebagai pekerja, saya tidak pernah merasakan upah normatif di seluruhnya. Betul tidak? Dari awal kita masuk, kita tidak menempat upah yang normatif dari perusahaan PT seluruhnya. Dan itu kita tetap sadari karena kita butuh pekerjaan, butuh pendapatan, juga butuh kesadaran perusahaan, pengusaha, pimpinan PT seluruhnya.